Hasil quick count menunjukkan Pak Prabowo jauh sekali ya, walaupun belum dikatakan resmi. Sudah bolehkah para penunggu Prabowo berpesta? Saya kira tidak harus bersyukur ya, kalau pesta sudah diperingatkan, nggak usah lah berpesta. Kalau kemenangan Pak Prabowo sudah nggak bisa dibentuk. Kalaupun tingkat kesalahannya 5% pun, itu masih 52%. Artinya kalau 57-59%, quick count itu hampir tidak mungkin terjadi kekeliruan yang luar biasa. Kalau pun terkesalahan katakanlah 3%, ya masih satu putaran. Artinya Pak Prabowo menang dan bersyukur saja tidak usah berpesta. Pak Deh, sesuai prediksi banyak orang satu putaran untuk Pak Prabowo. Pak Deh, sebagai pendukung seperti apa? Dari awal kita yakin satu putaran. Kali putaran, satu putaran, apapun namanya. Kita yakin betul, karena apa? Tiap hari terjadi mutasi dari gerakan kerelawan, khususnya di lingkungan relawan ya. 01 maupun 02, 03, 03, 03. Setiap hari ada. Ada organisasi-organisasi yang mendeklir diri, baik tertumpah maupun tertutup untuk mendukung 02. Sejak Mas Gibran dicalonkan. Itu puluhan organisasi-organisasi komunitas-komunitas senilawan. 01 maupun 03 yang berbalik arah mendukung Pak Prabowo. Faktor apa sih Pak Deh? Mungkin nggak artis-artis yang ikut terlibat menjadi faktor salah satu? Boleh, ada yang terpengaruh artis, terpengaruh pabrik figur. Tetapi yang utama adalah komitmen Pak Prabowo Gibran melanjutkan pembangunan yang telah dilaku oleh Pak Jokowi itu inti utamanya. Jadi mereka ingin ada keberlanjutan program-program pembangunan yang saatnya dinikmati oleh sebagian besar bangsa Indonesia tetap berkelanjutan. Nah komitmen berkelanjutan itu hanya ada di Pak Prabowo Gibran. Itu yang membuat orang kemudian perlahan-lahan tapi pasti akhirnya hasilnya seperti ini. Dalam waktu tiga bulan ini. Terakhir Pak Deh, mungkin apabila memang Prabowo menang, bagaimana dari kedua kontesan lain harus bersikap lego seperti apa mungkin? Pesan dari Pak Deh? Kalau saya tidak tahu apakah paselon satu, paselon tiga menerima legu atau tidak, itu walau alam bisawab. Tapi yang namanya pendukung ada saja nyinyirnya tidak suka itu biasa. Karena dalam kontestasi pilpres itu kadang-kadang kita tanpa menyadari diri masuk dalam kategori gangguan jiwa. Jadi kita ya bukan saya tidak menuduh siapapun, tapi kita-kita semua kalau yang kita dukung kita puji bagaikan nabi, yang kita tidak dukung kita benci sebagai pencuri. Itu seringkali terjadi dalam kontestasi pilgut, pilkada, maupun pilpres, siapun lagi pilpres. Oleh karena itu saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendukung pemenang. Dan itu biasa di Kasur Pak Jokowi sama saja. Biasa saja.